Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan lagi bahasan kita mengenai sekring mobil timur nah ini gantian sekring yang ada di dalam nah letaknya di samping pedal pedal kemudi atau di bawah dashboard nah ini kita buka tempat sekringnya kita tekan saja tarik nah sudah terbuka nah ini letak sekringnya ada sekitar 12 ini tambah ini 2 berarti 14 nah ini sudah ada keterangannya teman-teman disini sudah ada keterangannya tinggal kita luruskan saja ya ini sekringnya untuk apa nah kita mulai dari yang paling atas ini sekring door lock ini untuk sentral lock pengunci yang ada di saklar yang ada di pintu kemudi untuk sentral lock sekringnya ini paling atas kemudian bawahnya ada tulisan ini agak blur room ya ini berarti ini untuk sekring lampu kabin ya penerangan lampu kabin kemudian bawahnya lagi ada stop berarti ini sekring lampu rem ya lampu rem bawahnya ada sekring haset ya lampu haset ini ya terangannya lampu haset bawahnya ini memang kosong ya memang kosong tidak ada jalurnya nah kemudian bawahnya lagi ini sekring engine ya nah sekring engine ini dia kaitannya dengan pompa bahan bakar yang disini ya kaitannya dengan pompa bahan bakar ya jadi kalau sekring ini putus ya berarti bahan bakarnya dia tidak bisa nyemprot ya pompa nya tidak bisa menekan ya otomatis mobil mogok ya nah kemudian bawahnya lagi ini ada sekring meter ya kemudian bawahnya ini lagi ada sekring pemanas kaca belakang ya atau divoker ya ini tidak semua mobil ada kebetulan ini di mobil timor ini ada pemanas kaca belakang ya nah kemudian bawahnya lagi ini memang kosong tidak ada kosong ini ya nah kemudian bawahnya lagi ini adalah sekring wiper ya sekring wiper kemudian di bawah sekring wiper ada heater ya pemanas suhu, pemanas ruangan nah ini juga tidak semua mobil ada ya nah ini kebetulan di mobil timor ini ada ini salah satu keunggulan mobil timor ya fiturnya lumayan lengkap ya nah ada heater nah paling bawah sendiri ini adalah sekring power window sekring power window sudah bawahnya ini memang kosong ya tidak ada nah kemudian dua ini yang samping ini dua ini yang atas ini tile ya sekring lampu belakang ya lampu belakang nah yang ini kosong memang kosong yang ini sekring audio ya diikutkan untuk audio nah jadi itu tadi ya mengenai sekring yang ada di mobil timor ya nah itu saja ya bahasan mengenai sekringnya nanti kita lanjutkan lagi ya di kelistrikan yang selanjutnya ya nah sekian kurang lebihnya dari saya mohon maaf oh ya sebentar ya misalkan teman-teman punya ya ada mungkin sekring-sekring berbagi ya sekring-sekring mobil lain ya silahkan ya di komenkan di kolom komentar ya nah dari saya sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.